kebetulan di luar sana hujan berah sekali jadi sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman kicomannya om sis pernah enggak memandikan hujan-hujanan burung murai batu kayak gitu nah oke teman-teman sebelum saya lanjut menjawab untuk teman-teman yang baru gabung yang pengen mengikuti giveaway cek di deskripti ada petunjuk lengkapnya dan untuk teman-teman yang pengen gabung di grup telegram di deskripsi ada linknya tinggal klik langsung gabung oke langsung saja seperti ini teman-teman ya pada dasarnya memandikan burung murai batu atau burung lainnya itu tujuannya untuk badannya bersih yang pertama itu yang kedua digunakan untuk mengurangi birahi biasanya seperti itu teman-teman nah ketika hujan-hujan kayak gini teman-teman saya pernah melakukannya burung mandi hujan tetapi dalam video kali ini teman-teman ya selain menjawab saya pernah melakukannya yang perlu ingat teman-teman ya jadi ini banyak ini murai batu ini murai batu kayak gitu kenapa terlihat enggak ada satupun yang saya mandikan kayak gitu nah ini sejak pagi enggak ada panas sekali jadi sejak pagi enggak ada panas sekali kayak gitu jadi sejak pagi juga kita untuk mengantisipasi burung ngembang itu EF-nya kita kasih agak banyak yang pertama itu nah apa hubungannya dengan mandi hujan jadi kalau pagi sejak pagi enggak ada panas burungnya udah agak kedinginan kita mandikan itu teman-teman burung yang kondisinya kurang fit dia biasanya juga akan tambah sakit jadi ini seperti ini ya nah ini kalau misalkan teman-teman mau memandikan harus dipancing ya kayak gitu harus dipancing bagaimana semproti dulu embun kalau misalkan burungnya dididis-didis atau mencoba menyisir-nyisir bulunya dengan menghibas-hibasnya sayapnya itu enggak apa-apa dimandikan kayak gitu tapi kalau misalkan burungnya loncat-loncat kelihatan kayak terasa takut itu jangan dilanjut teman-teman kayak gitu jadi saya juga pernah melakukan tetapi yang intinya dalam video kali ini untuk mandi hujan burungnya kalau enggak fit 100% jangan dilakukan kayak gitu ya nah tujuannya untuk apa ya supaya enggak tambah sakit kayak gitu teman-teman oke video pendek kali ini semoga bermanfaat salam kicamannya dari Tulungagung